Halo, kembali lagi bersama saya, nama Feni Tamian, NIM 1803-03-0024, kelas A semester 7 jurusan Sosiologi Universitas Musa Cendana Kupang. Hari ini saya akan membuat sebuah parodi, mata kuliah, sosiologi terapan, tugas mingguan yang kelima dengan judul Imigrasi Menghindari Kemiskinan. Berikut adalah videonya. Bisa bahasa Malaysia ya, teman awak banyak yang orang Malaysia, jadi awak logatnya logat Malaysia yang jauh, aduh, kesini dulu, Marius-marius, kita cerita-cerita, kita cerita-cerita, jangan paksalah, kalau kau tidak apa, kalau kau tidak terlalu bisa bahasa Malaysia tuh, mungkin logat apa sih, mungkin ya tuh, ya pak, Rindang temennya selama tuh jadi, selama sih, sana gitu, membauka, oh itu sebaik, orang-orang sana, oh itu tuh, Benja, terus kau pindah disini, oh kerja, iya saya kerja di Rindang sosial, pintu satu provinsi, enak ya, Oh iya kelihatan apa namanya kopinya di sini di ngomong-ngomong tua bapak mama semua punya sini alasannya membuat orang terlihat tamu terlihat yang bisa dosa punya pulang kebalik Oh di sana itu kek bikin kelas-kelas gitu kelas sosialnya berbeda Oh kesempurnaan kalau misalnya gini dari kelas bawah berarti untuk kejadian keselamatan juga begitu Oh jadi sambil belajar di bekerkannya bapak sepeda-peda pulang-pulang Oh kemarin kan sama Pindido teknik mesin Oh Pancasan saja sering restorinya kau senang juga yang sekal nanti kita reuni aneh jangan gitulah Oh berarti begini kebetulan kan di dinas sosial itu satu orang lagi tapi di apa bagian administrasi begitu juga sulit tapi saya usahakan mesoknya ya kak masnya kak dari kita kau tinggal di sini tuh tindak dari sana karena kondisi begini gitu habis itu datang ke sini karena kondisi gitu itu mas apa kalau itu saya sudah tahu kalau ada aku punya ada apa keringan-keringan sedikit Oh gitu betul pasti top terdapat banyak-banyak banyak dipenuhi gambarkan dia punya kerjaan kira-kira iya maksudnya kerjanya itu kalau bagian administrasi ya palingan atur-atur tentang pengelolaan keuangan gitu juga tentang surat-surat yang lainnya begitu bagus sih maksudnya kok kau berminyak saya usahakan gitu kalau itu berapa di sini beda di sana tuh jadi di sini itu semakin agak bisa baik-baik saja teman dua-teman pandang kelas kok itu ini mau ajak kamu untuk kau bisa memiliki penghasilan jangan nganggup kayak gini lah jauh lain jitanya gitu sepatu bertanggap-tanggap baru-baru-baru kau kita dari Malaysia ini sampai sini jauh tidak mau kerja maksudnya Pak tolong bilangkan budaya-budaya malasnya kalau disana tuh disini kita harus tetap lebih senangat lagi ya sejaknya ada apa ya ada ada buktilah kalau kau terhabis kuliah bisa kerja membantu orangtua kata-kata diri tahu saya lihat kalau di waktu kau dimana sih lagi kau tidak pernah ada niat mau lamar kerja gitu Pak lamar ribis ya vending disana ini suka semangat-mangat di bengkel-bengkel perusahaan-perusahaan bagian-bagian mesin kan pas lamar dong lihat dari ketentunya status sosial orang tua kata-kata diri tahu saya lihat kan yang kadang-kadang sebenarnya memang kerja buruk tapi dari kalangan orang-orang itu keluarga tuh kita ke atas semua orang beradalah dari mereka bagaimana pasti kebapun pulang ya maksudnya begini kalau misalnya kau ada niat untuk kerja dengan saya gitu saya usahakan nanti setelah masing-masing bagian administrasi kebetulan di perusahaan di bagian dinasosial juga kan di kantor pintu satu provinsi membutuhkan satu orang untuk bagian administrasi kalau misalnya besok saya usahakan apa berdek kriteria-kriteria yang masih beda jauh dengan koknya Juru Santo sedangnya kan ya kan itu juga kau pernah mendapatkan matematika atau apa yang lainnya dari matahal pelajaran SMA SMP itu begitu di sini dong takutnya sih ini dapat lebih cepat berteroma atau siasanya merasa tersebut dan diri pakai orang tua dari penjilis dong pandang kecuali jenis kantor kayaknya saya kurang terlalu tahu tapi kan waktu saya kerja disini kan saya tidak tahu saat membuatnya atau tidak intinya saya sudah kerja tapi saya akan usahakan jadi begini jenisnya meskipun kalau misalnya kau kan belum terlalu ada pasti di sini tuh jadi saya sarankan kau kalau misalnya kau ingin bekerja yang membantu kebutuhan ekonomi keluarga begitu kok anak selalu membantu kebutuhan ekonomi keluarga jadi hilangkan budaya malas di kau selama kau di Malaysia atau kita sudah tahun-tahun nah sekalian untuk teman-teman yang lain sudah kerja Pak Bidiknya sekalian berperjani baru ini pertimbangkan sedika kau pulang dari manusia dan kesini baru kau ngambur di sini jadi meskipun untuk saya pun suka punya nama di bagian administrasi eh begitu yang tidak bisa keluar dari peneruan apa-apa berkas-berkas semuanya iya supaya Pak Bidik kau bisa menikmati hasil kerjanya kau sendiri semangat orang tua atau dia membayai membiayai ke penyandik ARI juga yang lain Aduh senang sekali ketemu dan tahu selama nih kita ringan dengan teman-teman ya kami jalan-teman mau dengar tahu pasti bahasa manusia sedikit sejati tuh sedikit sejati jalan-jalan jasa kak mau dengar sedikit sedang Hai Uyek bahasa Malaysia nih kemana dong kentu ngomong-ngomong awak cakap apa ya tuh karena sering saja sering nonton nih aku pilih pilih awak cakap apa awak nih kan awaknya dengar aku nih aku jelaskan buat awak nih begitulah nonton tuh aku pilih awak awak dia apa yang misalnya Datuk logatnya pakai kini ini pakar Indonesia ini nama saya lupa itu semua jadi kalau kau yang kembali ke Indonesia ini sepatu negara sendiri kok harus lebih bagaimana lebih semangat lagi itu maksudnya kenyataan saya dengar kopnya cerita dari tadi kan begitu tuh aku kasih yang juga kebenda saya juga pernah mengalami posisinya kau begitu kebutuhan ekonomi pengangguran miskin itu kita pangkitu kita pangkitu kita lawan itu kemiskinan dengan kan budaya malas pokoknya ya setidaknya jangan hanya di rumah terus gitu tuh malu gitu kan malu kita yang sudah remaja nih bagaimana kalau kau punya pacar dan kalau kau punya istri masakal saya usahakan semoga kau bisa bekerja di sana nanti di rumah nanti besok saya dan bapak berumai siap nanti apa kalau di grup kelasnya sudah apa yang sudah tidak ada lagi di grup kelas Ellen Keting itu dia sudah apa dia sudah mukil tuh grup dia sudah menikah dengan koneksi dia sudah menikah dengan koneksi dia sudah menikah dia sudah menikah kita sudah menikah kita semua sudah kerja kita semua sudah kerja kita semua sudah kerja kita semua sudah kerja kita semua nanggup yang itulah jadi ini intinya sudah besok sedentar malam saya cek nanti saya cek aku DWA nanti saya cek nanti kau kirim usah-usahakan besok supaya kau bisa masuk di bagian adu istri ya bisa baru kotak tau sekarang mana-mana baru info oke baik suik terima kasih benja dah beberapa saat kemudian eh benja benja gimana ada kawar bagus kau kan diterima tadi kan tadi kan saya cek saya punya bosnya di bagian administrasi terus dia bilang gini oke ini cukup punya teman akan cerita semua tentang kau profil yang kau di dia sejujur apa tuh teknik mesin begitu tuh pernah apa namanya kerja sebagai teknik mesin begitu terus ini itu kakal bilang esk pos bilang tiba-tiba boleh besok datang ke api kantor bye tapi kalau menurut dia punya cek aku diterima masyarakat rusa 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 iya pokoknya apa namanya kalau misalnya kau diterima harus manfaatkan uang itu untuk lebih baik masnya manfaatkan uang itu untuk kehalal yang baik bantuan tua bantuan tua bantuan tua bantuan tua keluarga aku punya adik aku bisa bantu begitu sepanjang yang menangkur lagi gitu pake kau punya skill itu oke besok dengan saya jam 7 saya chat tidak jalan jam natal oke oke makasih banyak video makasih banyak video akhir-akhir ini seringkali terdengar istilah imigrasi sekelompok warga negara asing yang datang ke Indonesia lantas imigrasi adalah apa? secara umum perpindahan warga negara asing yang datang ke Indonesia dengan tujuan untuk menetap bisa dimaksudkan dengan imigrasi hal ini dikarenakan imigrasi memiliki arti pindahnya penduduk negara lain ke negara tertentu dengan tujuan untuk menetap ada beberapa faktor yang menyebabkan imigrasi yang pertama adanya kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang cocok yang keduanya adanya kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik yang ketiga adanya kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi yang keempat karena keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan misalnya iklim perumahan sekolah dan fasilitas-fasilitas kemasyarakatan lainnya di Indonesia imigrasi dapat dilakukan secara internal yaitu pindah antara wilayah di Indonesia ataupun secara internasional yaitu pindah atau keluar dari negara Indonesia adanya imigrasi tentu mempunyai dampak baik yaitu dampak terhadap ekonomi maupun dampak terhadap lingkungan sosial untuk daerah yang ditinggalkan akan berakibat kekurangan tenaga kerja sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang terlambat sedangkan untuk daerah yang dituju akan mendapatkan tambahan tenaga kerja sehingga pertumbuhan ekonominya menjadi meningkat migrasi internasional di Indonesia yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada imigrasi itu sendiri imigrasi internal membentuk modal manusia Statszat pada tahun 1962 menyatakan bahwa individu membuat perhitungan untung rugi yang rasional dan memilih untuk berimigrasi jika berimigran dianggap mendapatkan keuntungan keuntungan berimigrasi terlihat dengan adanya perbaikan pekerjaan perbaikan upah dan juga kesejahteraannya dengan adanya perbaikan kesejahteraan maka kondisi sosial migran akan berubah migran dapat memberikan pendidikan yang lebih baik pada generasi berikutnya migran juga dapat mendapatkan kebutuhan ekonomi keluarga bagi masyarakat yang melakukan imigrasi dari luar negeri ke indonesia berdasarkan video parodit tadi dapat disimpulkan bahwa melakukan imigrasi adalah salah satu untuk menghindari salah satu untuk menghindari faktor kemiskinan masyarakat yang melakukan imigrasi memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi dan juga kesejahteraan dalam lingkungan masyarakat sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih